Rio Revan awalnya ditangkap patroli jalan raya karena berhenti di sembarang tempat di daerah Jaka Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Saat ditanya, polisi Rio tidak. Saat ditanya polisi maksud saya, Rio tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan. Polisi yang curiga akhirnya menemukan satu bungkus plastik sabu yang disimpan di sarung kacamata, serta alat isap sabu, serta menggeledah tas dan juga mobil Rio. Bulan Agustus 2015, Rio Revan difonis kurungan penjara selama satu tahun dua bulan. Fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta Rio dikurung satu tahun enam bulan penjara. Majlis Hakim menilai Rio yang ditangkap di daerah Kalibata, Jakarta Selatan kala itu terbukti mengonsumsi sabu dengan barang bukti dua paket sabu. Saat itu ia menangis dan mengaku menyesal, dan kini ia kembali tertangkap juga dengan sabu dan alat isapnya. Rio Revan sodara mengawali karir sebagai model, namun namanya lebih dikenal di dunia sinetron setelah membintangi sejumlah judul. Di antaranya Binta Intan, Tukang Bubur Naik Haji Deseris, serta Tangan-Tangan Mungil.